Halo semuanya, hari ini kita mau ngapain Ji? Ya, jadi kali ini kita akan kasih rekomendasi lagi tapi kali ini rekomendasi helm Half-East under 3 juta rupiah yang ready di RC Motocats? Emang ada? Ada dong? Atau dong, langsung aja kita mulai Halo semuanya, balik lagi bersama saya Aji disini dan Vira Maulida Ya, jadi kali ini balik lagi di RC Video dan saya setidak sendiri ada Mbak Vira disini salah satu sales asisten yang ready di RC Motocats Jakarta RC Jakarta, Jalan Hajina Wiraya nomor 45B Ya, jadi buat kalian yang mampir ke toko RC Jakarta langsung aja ketemu kakak Vira ini untuk nanya-nanya apapun nomor telepon, whatsapp, nomor sepatu, nomor rumah bisa langsung aja Hari ini kita mau ngapain? Ya, jadi kali ini kita akan kasih rekomendasi beberapa helm Half-East terutama untuk dipakai harian atau boncengers juga bisa yang under 3 jutaan Nah, murah banget kan? Yoyoy Penasaran helmnya apa aja? Yoyoy, langsung aja kita menunjukkan helm yang pertama Nah, jadi ini adalah helm pertama Harganya langsung aja gue sebut dari 900 ribuan aja Ini ada di apa? Helm SMK ya Helm dari India Ya, SMK apa nih? Ini motifnya yang GTJ GL515 Joyoy Warnanya gradasi biru sama putih ya Yoyoy Jadi ini helm impor Half-East yang looks-nya beda banget Ini lumayan agresif menurut gue dari segi desainnya Mantap! Untuk warnanya ini dominan apa sih? Warna biru sih Biru Birunya ada yang lebih tua Ya gitu Gara ada si warna biru Yes, betul Jadi birunya ada biru donker Ada biru agak cerah Dan dominasi warna putih yang lumayan banyak juga disini Kalian bisa lihat sendiri Kalau gue puter-puter Dimana-mana ada tulisan SMK SMK Lanjut kita ke bagian ventilasi Ini ventilasinya ada dimana sih Mbak Vira? Coba ya Ya Ada disini Oh ini ventilasi atas Mas ada satu bisa dibuka tutup Lanjut ke Bagian disini Di atas bagian samping juga ada nih Oh ini bisa dibuka tutup juga Oh ini tuh sebenarnya X-House ya X-House-nya bisa dibuka tutup Tuh ya X-House-nya bisa dibuka tutup Oke Terus fitur apa lagi Yang bisa didapatin dari helm SMK GTJ ini Untuk helm 900 ribu Menurut gue ini keren sih Ada double visor Oh iya Ada Buka lagi agak dingin Nah Ditarik ke belakang Nah Anjay Jadi sudah double visor Keren banget Ini soalnya Kalau gue ya Plusnya dari helm ini adalah Satu dia import Ya helm premium Terus dia Agresifnya dapat banget Beda sama helm-helm half-face Belakangan yang ready Di Indonesia Ini ventilasi X-House-nya aja Bisa dibuka tutup Terutama di bagian belakang Bagian atas Lalu dia looks-nya tuh Shape-nya Gak terlalu panjang Tapi pas gitu dia Gak terlalu lebar juga Ini cocok banget sih Mungkin buat orang-orang Yang kayak helm-nya banyak Terus ya kan bagus Sayang pake helm yang bagus Jadi deh butuh helm yang murah banget Tapi kualitasnya oke gitu Untuk sehari-hari Di kantor aja Misalkan ya boleh lah Setuju gue Jadi emang ini Salah satu alternatif Buat kalian yang punya Jadi secondary helmet Untuk daily use gitu Cocok untuk pake helm GTJ ini Harganya cuma di 900 ribuan Murah bos 900 ribuan Untuk helm impor Sekelas SMK ini Ya Lanjut kita ke Nomor 2 Nah Ini dia helm selanjutnya Ini helm apa ji? Jadi ini adalah Helm TTRJ Ya Helm terbaru Terupdate Terhot Dari KYT Yang baru launching Di PRJ kemarin Ini adalah Penerus dari NFJ Ya bener gak sih? Iya bener NFJ Jadi NFJ sudah di Take out Dan diganti sama TTRJ Mungkin ini juga Salah satu helm Yang menurut gue Banyak banget ditanyain Sama customer Dari AC juga sih Pasti Pasti banyak banget Dari waktu itu ya Akhirnya ada nih Helmnya gitu Karena ini Helmnya ini Pre-order Temen-temen Jadi Pertama launching di Indo Dia pre-order Belum bisa dibeli Itu kalau gak salah Sekitar Beberapa bulan Untuk dapetin Helm ini Pre-ordernya Dan sekarang sudah ready Dan memang Jadi bahan Perbincangan Di beberapa Media-media Perhelman duniawi Soal helm TTRJ Ini Ada yang bilang Bagus Ada yang bilang Kuring Ada yang Bagusan Sebelumnya Ada yang Bagus banget Jadi ya Selera aja Jadi Ini Menurut gue Dengan harga Sejutaan Ya gak terlalu Sejuta gede sih Sejuta Kecil banget Sejuta seratus Juga agak nyompe Iya Ini bener-bener Sejutaan Dengan Helm seperti ini Ini lokal ya Temen-temen Dengan kualitas Yang sudah Super duper Bagus banget Sudah Sertifikasinya Paling mentok Lalu ini Looksnya keren banget Dan Secara shape Dia memang Terlihat lebih panjang Apalagi dia pake Apa ya Style Dari visernya itu Lancip Moncong ke depan Gini Ya Ini bikin kesan Agresifnya Dapet banget Dengan Bener-bener Kayak aerodinamis Full gitu Gue lebih suka sih ini Terus Fiturnya Apa lagi Kak Vira Ya Yang saya lihat Oh ini ada Ventilasinya juga nih Di bagian atas Nah Kalau ini Bukanya di bagian sini Ya Oh Dia di sliding Buka ventilasi Dia udah ada Vizor locknya juga ya Di pinggir Di Kestok Sudah sana Mbak Vira Nah Disini udah ada Vizor locknya juga Oke Dia di sebelah Sebelah sini ya Oh dia sudah ada Double Vizor juga guys Sudah ada Double Vizor juga Ya Coba dibuka Kakak Vira Nah Emang Emang rata-rata Helm Alves itu Rata-rata sudah menggunakan Double Vizor Dan memang Sangat bagus ya Ya Biar nggak silau juga ya Kalau bikin ridingnya Mungkin siang-siang gitu Ya Setuju gue Atau ke kantor gitu Atau ke Alphamart Bisa good nerf ini Nggak apa-apa Ya tolong Alphamart Mainframe lah kesini Ya terus Fitur lainnya adalah Ya Aduh Sudah di bagian Inner sini Dia sudah menggunakan Slot Sudah tersedia Slot intercom Jadi Cocok Sudah dipasangin intercom Di sebelah Helm ini Terus Dia Yang Menarik lagi Sudah ada IQRS nya Emergency Quick Release Dan Tentunya Safety nya Sudah paling mentok Karena isi 206 BOT SME Gokil Jadi Gokil sih Menurut gue Untuk helm Lokal ya Ih Lokal bro Lokal trade bro Jadi kalau kalian mau riding Santai aja gitu Saat mori Nggak mau pakai full face Santai aja ya Boleh lah pakai ini Kan udah bisa dipasangin Ini aja claim kit nya Di RC Ini udah ada Apa namanya Pinpost nya Untuk dipasangin antivoc Jadi Ya bener-bener Full package Untuk dipakai Harian Gitu nih helm Harganya cuman Satu jutaan Satu jutaan Satu juta seratus Enggak sampai juga Beda seratus ribu Sama yang SMK Yang SMK tadi Sama yang Jadi ini ada motif Ada motif Ada polos Ada motif yang Bastian ini Bastian ini Kemarin Baru laku Dan itu harganya Cuman beda seratus ribu Sama yang polos Keren kan Oke Worth it lah Worth it banget sih Ya Oke Ini untuk helm kedua Dari TTRJet Next Kita akan ke helm selanjutnya Nah ini dia helm ketiga Nah ini helm apa Ji Jadi ini adalah Aero Helios Teman-teman Dengan motif apa Ini up black disini ya Oke Tulisannya up black Jadi ini motifnya up black Teman-teman Ini salah satu Beda Yang beda dari beberapa helm Sebelumnya Yang kita sudah kasih rekomendasi Ini bentuknya modern Dia secara shape Dia gak terlalu panjang Gak terlalu agresif Dia around Bulet gitu Dengan sentuhan modern Yang terlihat dari Apa ya Ini namanya Kesebutannya apa sih Ratchet Apa sih namanya Ratchet Ya Bagian sebelah sini Ini bulet Dan finishingnya Logam gitu Tapi ini gak logam ya Teman-teman Terus Ini Bener-bener terlihatnya Jadi kayak Helm modern gitu Kalau kalian bisa lihat Di beberapa referensi Beberapa film Modelnya Looksnya kayak gini Teman-teman Dan Untuk warnanya Dominasi Warna monochrome aja Two tone doang Hitam sama putih Tapi ada sentuhan Abu-abu juga Tipis Terus Apalagi fitur Dari helm ini Kakak Vira Boleh kasih tau Dia juga Disini ada bagian Ventilasnya juga ya Oke Kasih tau situ Kakak Vira Kameranya itu Nah Ini ya Di bagian sini Ada ventilasi juga Oke Di bagian belakang juga Ini Exosnya gak Gak dibuka tutup Tapi dia langsung Langsung Dia juga Sudah ada Fizer locknya Di bagian sini Sudah ada Fizer lock Lagi-lagi Ada double Oh Dada double Fizer Ditaruh aja Ditaruh sini Nah Ditarik ke belakang Belum Itu link bawah Nah Dia sudah ada Double Fizer nya Jadi Untuk dipake Pergi-pagi Pulang pagi Sampai besok paginya Juga apa-apa Gak pulang-pulang Ini oke sih Buat dipasang intercom Iya Ini sudah ada slot Untuk dipasangin intercom Dari Helios ini Sudah ada ini Bisa-bisa Sudah ada slot Untuk dipasangin intercom Jadi memang Helm Delius Untuk helm Helios ini Terus Dia yang tadi Sudah dibilang Ada double Fizer Ini Fizer nya White banget Gak terlalu Moncong ke depan Dia Shapenya Kalau kalian dari samping Dia hampir rata Terung ke bawah Jatohnya Terus ini Unik banget Spoiler belakangnya Seuprit Iya Dikit doang Tapi cakep sih Tapi jadi Kaya Looksnya Bener-bener Bulet gitu Cocok Buat Orang-orang Yang suka style Seperti ini Ini juga Motifnya simple Banget sih Kayak cuman Abu Itam Abunya juga Cuman di atas Sini doang Kelihatan gak Abunya 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 Bener Bukan abu Abunya Dan ini Ada AW Con Ini untuk Apa ya Oh ini Untuk intercom Ya Oh iya Bener Bisa dimasukin Intercom Dari Airoh Teman-teman Kokeel Terus Busa Busa Feelnya Dia Gak terlalu Bonci Banget Dia lebih Meredam Tapi ini Memang Empuk Menurut gue Feelnya Premium Banget Karena ini Brand luar Juga Airoh Kualitasnya Pasti nomor Wahid Di kelasnya Harganya Kakak Fira Harganya 2 jutaan Aja 2 jutaan Aja 2 jutaan Lebih sih Memang Tapi gak Sampai 3 juta Juga Ya Betul Ini 2 juta Yang Worth it Menurut gue Untuk kalian Suka dengan Brand Airoh Dengan looks Yang gak Terlalu Agresif Yang konsepnya Ini modern Banget Oke Gitu aja Next Kita ke Helm Terakhir Indonesia Motorcycle Helmet Apparel Accessories Exhibition Imhacs Going Back In 2024 Offering Various Accessories For Apparel And Motorcycles Now It's Time For Us Ini dia Helm Yang terakhir Nah ini Helm apa Ji Jadi ini Adalah Dari Brand Asal Itali Yaitu Nolan Ini Nolan N304 Teman-teman Ini Looksnya Gue Bingung sih Nama ini Apa Katanya Ada yang bilang Helm musim Panas Karena Saking Nganemnya Ini Banyak Bolong-bolongnya Ya Say Gitu Tapi Pasti Pertanyaannya Orang-orang Kayak Tapi Kak Ini Kalau Hujan Masuk Air Atau Enggak Masuk Betul Tapi Ini Ada Cover Yang Bisa Beli Lagi Jadi Tenang Aja Addon Lah Ya Oke Jadi Ini 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 N304 Yang Bener Bener Desainnya Bingung Gue Namanya Apa Soalnya Dia Kayak Abstrak Banget Tiba-tiba Nolan Ngelarin Helm Bentukannya Begini Yang Memang Beda Banget Mungkin Dia Mencari Segmen Baru Dengan Mencoba Beberapa Varian Warna Yang Berbeda Tapi Karena Mungkin Dia Kan Basenya Di Luar Negeri Jadi Memang Musim Nya Ada Empat Ya Mungkin Pada Lagi Musim Kemaruh Yang Parah Itu Dan Kacau Bisa Pake Alam Ini Yang Adem Banyak Banyak Ventilasinya Dimana Banyak Guys Bolong Semua Guys Real Bolong Ini Guys Jepannya Bagus Juga Ventilasinya Ada Ventilasinya Ada Sebelah Sini Ada Sini Ada Sini Ini Mendingan Kalau Gw Sampak Helm Bolong Lepas Lalu Bolong Semua Bagus Banget Ini Ini Harganya Berapa Tiga Jutaan Aja Tiga Jutaan Aja Tiga Setengah Gue Gak Sampai Iya Ini Cuma Tiga Jutaan Aja Udah Dapat Helm Premium Dengan Looks Yang Sangat Berbeda Ini Cocok Cuma Mungkin Visor Nggak Sampai Full Banget Yes Cuma Untuk Mata Maidung Oke Ada Double Visor Juga Terus Ini Sudah Pake Micro Lock Busanya Enak Bouncy Banget Udah Ada Slot Intercom Eh Nggak Ada Slot Intercom Tapi Dan Ini Bener Bener Helm Yang Sangat Unik Banget Gue Ngeliat Ini Kayak Mungkin Kalau turis-turis Di Bali Kali ya Motoran Pake ini aja Kan mereka Cuman Dateng Motoran Gitu Nggak butuh Intercom Juga Gitu Yaudah Ini cocok Mungkin Orang-orang yang nyewiin Motor di Bali Harus beli ini Coba tolong Rental-rental Di Bali Yuk Bisa Karsi Belanja 10 helm Gitu Ini Dari helm Terakhir Ada Nolan N304 Jadi Menurut Kalian Beberapa Helm Yang kita Udah Kasih Rekomendasi Menurut Kalian Kayak Gimana Atau Misalkan Kalian Ada Saran Juga Bang Helm Ini Buat Rekomendasi Juga Itu Bisa Dikasih Masukkan Aja Ditolong Ditulis Di Bawah Biar Bisa Bisa Bagi 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 Share Ke Teman Teman Yang Lain Kasih Rekomendasi Beberapa Helm Yang worth Untuk Dibeli Oke Terima kasih Teman Sudah Nonton Video Kali Ini Jangan Lupa Di Like Comment And Subscribe Tolong 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 Dan Bulan Juli Ini Kita Akan Ada Acara Anniversary Ke Satu Dekade Atau Sepuluh Tahun Arsimotogarats Kita Bikin Acara Sebesar Besarnya Infonya Nanti Mungkin Instagram Tenang Aja Pecah Acaranya Jangan Lupa Datang Bawa Motor Bebas Motor Bebek Nyo Matic Motor Apa Mesin Potong Rumput Juga Bawa Oke Terima Kasih Teman Sudah Nonton Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Subscribe Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Arsimotogarats Brings You Safety Bye Bye